Halo balik lagi di seputar evi jadi di video kali ini gua bakal ngasih tahu ke kalian jangan pernah lakuin ini kalau YouTube kalian tuh bisa jadi batal untuk dimonetisasi ya gitu ya Oke jadi untuk dari awal kayak gini gua kasih tahu dulu pasti kalian pengen banget kan cepet untuk mendapatkan 4000 jam kayak gitu ya 4000 jam kayak gitu kalau kalian sebagai youtuber baru itu sangat sulit ya kalau menurut gua tapi kalau kalian udah punya nama ataupun kalian kontennya juga menarik apalagi kalian juga di apa ya support apalagi gue pernah ya lihat youtuber itu baru dia langsung up gitu langsung naik kayak gitu tapi dia harus melalui youtuber yang udah yang udah pengalaman juga maksudnya youtuber yang udah lama untuk support dia itu untuk memperkenalkan dia dulu kayak gitu Oke jadi gua tuh disini gua punya channel yaitu adalah seputar evi yang kalian tonton kali ini jadi kalian tonton dulu dari awal sampai akhir biar kalian tahu masalahnya itu ada dimana ya Oke jadi untuk subscriber Oke subscriber gua ini udah sampai di 4000 subscriber kayak gitu ya karena udah channel udah lama juga dan gua mau bangun lagi untuk channel ini jadi untuk sekarang channelnya udah 4000 subscriber 4800 Oke jadi bertambah seribuan kayak gitu untuk di jam tayangnya gua kemarin ngejar untuk jam tayangnya di 4000 karena sekarang jam tayangnya untuk eh apa sih namanya nih penayangan sekarang itu sekitar berapa ya gua bisa cek dimana sih penayangan sekarang itu nggak bisa kelihatan ya kalau disini ya kalau untuk sebenarnya itu tuh udah sampai di 13.000 jam tayang cukup besar harusnya udah bisa ke monetisasi kayak gitu ya untuk penayangan ataupun yang sering ditonton itu sekitar ini 55.000 cukup besar harusnya sudah bisa dimonetisasi tapi yang ini pertanyaan adalah kenapa tidak bisa termonetisasi channel seputar Evi ini Oke disini ada tulisannya setelah kami meninjau banding ayah cermat channel anda ini tidak memenuhi syarat untuk monetisasi yaitu jadi itu adalah masalah disitu kan Oke jadi penyebab pertamanya adalah gua posting kalau kalian punya ide ide biasanya itu idenya itu adalah masukkan lagu-lagu nih seperti ini nih sorry ya untuk apa namanya konten kreator yang lain ini ternyata gua tuh berpikiran ya udah masukin lagu aja gitu ke dalam konten kalian pastikan kalau lagu itu kan banyak yang denger banyak yang denger kan udah pasti nggak ngeliat konten kalian tuh apa kayak gitu kan dan akhirnya konten lagu ini tuh banyak yang nonton sampai 35.000 penonton kayak gitu kan jam tayangnya kalian bisa lihat sendiri disini meledak juga jam tayang gua itu sampai 13.000 ya kan kenapa nggak sampai bisa monetisasi kayak gitu kan ternyata dari jam tayang untuk apa namanya yang lagu tadi gue tuh bikin ada 10 lagu hits gitu kan gue masukin ke sini ternyata itu tuh ditinjau sama YouTube ya kan YouTube peninjaunya cukup oke ya menurut gue jadi dia ada manual ada sistem otomatisnya juga ternyata gue tuh kena yang namanya apa sih nih nih kita bisa lihat sendiri ya ini gue baru klik lagi itu adalah konten berulang kayak gitu oke kalian bisa lihat sendiri konten yang digunakan adalah konten ulang jadi gua pernah lihat juga dari YouTube tutorial kalian masukin aja ini nih lagu-lagu gua aman kok kayak gitu ternyata nggak bisa untuk sekarang jauhi untuk konten berulang apalagi kalian masukin lagu-lagu yang udah hits terus dijadiin kompilasi kayak gitu ya misalnya satu apa dua apa tiga apa 10 lagu dan 50 menit dan itu pun 50 menit itu cukup banyak itu dan cukup bisa meledakan 4000 jam yang harusnya target YouTube beri gitu loh tapi kesalahannya adalah itu adalah dinilai konten berulang oleh YouTube gitu jadi kalian musti waspada dan hati-hati untuk akal-akalan kalian karena YouTube tuh lebih pintar sekarang ya jadi nggak bisa lagi kayaknya sih untuk masukin aneh-aneh kayak gitu ya biarpun diselip-selipin biarpun kalian misalnya udah sampai 4000 jam lebih terus konten YouTube nya itu ada tadi yang gue bilang itu lagu-lagu tapi disimpen sebagai video video pribadi video pribadi YouTube bisa ngediteks kayak gitu ya jadi saran gua jangan pernah pakai yang seperti itu yaitu sih untuk di video gua kali ini ya jadi sarannya ya videonya sih original aja kayak gitu ya jadi yang emang bener-bener penonton itu sukai jadi ya saran gua jangan pernah ya ini konten berulang Hai yang boleh apa revisi ditambahkan bumbu horor atau apa nggak nyambung lah kalau untuk lagu-lagu itu disambahin lagu horor-horor konten lain sebagai bagian dari ulasan kritik kayak gitu adegan suatu film gua nggak nyambung untuk apa namanya lagunya pasti kena hak cipta pemutaran ulang turnamen olahraga yang berisikan penjelasan Anda seputar tindakan kompetitor demi gua biasanya juga karena juga biasanya hak cipta juga ya gitu kalau kita udah download video reaksi berisi komentar Anda terhadap video aslinya terus rekaman karya kreator lain yang sudah ada agak susah juga biasanya kena-kena hak cipta sih pasti ada ya kayak gitu ya jadi video kali ini tuh kayak gitu doang untuk memberitahu jangan pernah menggunakan video lagu-lagu untuk di apa namanya YouTube kalian jadi original aja dan sekarang kemarin sekarang udah bagus ya untuk video lagunya jadi sekarang gua hanya mendapatkan 823 jam untuk mencapai ke 3000 jam kayak gitu Oke itu aja untuk video kali ini semoga bermanfaat buat kalian jangan pernah ikutin video-video untuk kreator lainnya yang menyarankan pakai ini pakai itu begini begitu ya kalian kalau bisa konten original aja original aja dan jangan pernah masukin konten-konten yang berulang ataupun konten orang lain di dalam video kali ya oke semoga bermanfaat jangan lupa like comment subscribe juga untuk seputar review taruh di kolom komentar kalau video ini salah ataupun video ini kalian bantah jatuh di kolom komentar boleh kalau kalian punya cara lain Oke sekian dari gua dadah i Terima kasih.